Degak-degak nih, bengarung-bengarung... Eh... Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kita harus hidup bersih supaya selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Aduh, Kak Dennis kok mukul ucup? Sakit tau, Kak. Maaf, Cup. Tapi itu tadi ada nyamuk. Nyamuk apa, Den? Nyamuk yang belang-belang, Dit. Yang kata bu guru namanya nyamuk... Endes... Endes... Aedes aegepti, Den. Nama nyamuknya kok keren banget sih, Kak Dit. Namanya emang keren, Cup. Tapi itu nyamuk bahaya lho. Bahaya! Bapak! Ucup takut, Pak! Tunggu, Cup! Bapak! Ucup! Ini apa toh? Main nabreca gitu lho. Ucup... Ucup kok nangis? Ucup takut, Bang Sopa. Bapak! Kau apa akan sih Ucup, Bu? Weh! Lihat kok saja, Pak Anas. Ucup nangis bukan sama Bang Jaro, Pak Anas. Ucup ketakutan kena demam berdarah. Weh! Emang kalau musim hujan udah mulai... Hah? ...bakalan mewabah yang namenya nyamuk Aedes aegepti. Ini nyamuk yang bikin orang kena sakit demam berdarah. Mana nyamuk yang berani gigit anak Zayangan Dedi? Hah? Biar Dedi piting ntar. Ciap! Ciap! Nyamuk kagak bisa dilawan ame silat, Nip. Tapi kita kudung ngelakuin 3M. Menguras bak-bak kamar mandi. Mengubur kaleng-kaleng, botol air mineral bekas, dan tempat-tempat yang bisa menjadi sarang nyamuk seperti ember dan sebagainya. Dan terakhir, menutup tempat-tempat penampungan air yang bisa menjadi sarang jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Oh? Eh, ya Tepang Haji. Ember-ember sama kaleng-kaleng itu. Kalau dibiarin, bisa jadi tempat bertelurnya nyamuk-nyamuk demam berdarah, wo. Jadi kita kudu kasih tau warga deh. Hah? Setuju aku. Hampir aja ku biarkan emberku terbuka. Sama aja ku biarkan nyamuk bertelur di situ. Ingat 3M. Menguras, mengubur, menutup. Cukup ya dan lubangnya. Insya Allah cukup, Dit. Nah, ini nih yang bisa jadi tempat nyamuk. Iya kan, Dit? Iya, Kipli. Bawa kesini. Nanti kita kubur. Ucup juga nemu kaleng bekas, Kak. Aku juga nemu ini, Dit. Wah, pantas aja di taman suka banyak nyamuk. Ternyata banyak barang bekasnya yang jadi sarang nyamuk, Dit. Iya, Dit. Kita kubur sekarang ya. Kalau saya seminggu sekali nguras kamar mandi. Lah, emang kudu begitu, Busa Lama. Yang lain juga kudu begitu ya. Siap, Pak Sanip. Siap, Pak. Terima kasih informasinya. Iya, terima kasih, Pak Sanip. Sip, 86. Saya jalan dulu ya. Eh, Pak Sanip. Yang itu jangan ditabrak. Iya, maaf, Busa Lama. Tau nih, Kak Ki. Mau nyeng langka kesono aja. Weh, cepet. Turunin kecapnya. Hmm, ini kecapnya, Kang Ujang. Eh, Bang Sopo. Makasih ya tuh ya. Di saat menunggu taman nentu, kamu teh datang tepat waktu. Iya, Kang Ujang. Sopo langsung jalan lagi ya. Makasih ya, Bang Sopo. Gak bisa dibiarin ini. Oh, gak bisa. Memang gak bisa atu Bang Jarwo mangkok dibiari numpuk begitu. Minta dicuci. Jangan pakai nanti. Bukan mangkoknya, Kang Ujang. Tapi ini. Eh, eh, eh. Mau dibawa kemana ember saya? Tak kubur, Kang Ujang. Hah? Kenapa dikubur? Karena ember ini bahaya, Kang. Bahaya gimana, Bang Jarwo? Itu kan cuma ember. Yang gak tau apa-apa. Jangan, Kang. Jangan. Sini. Kembaliin, Bang Jarwo. Jangan, Kang. Jangan. Kembaliin. Baduh. Eh, Bang Jarwo. Masya Allah. Ini kenapa pada basah-basahan begini? Ini Bang Jarwo, Pak Haji. Bang, jangilah, Bang. Kenapa jadi saya? Ya, saya ini kan cuma ngikutin apa yang Bang Haji pilih yang toh. Gak boleh ada kaleng-kaleng. Ember-ember yang berisi air. Bisa bikin sarang nyamuk. Ah, emang bener, Entewo. Kaleng-kaleng sama ember-ember berisi air bisa bikin sarang nyamuk. Tapi yang aneh maksud, kaleng-kaleng sama ember-ember. Yang bekas kan, Pak Haji? Yang udah gak kepake. Masa iya? Saya gak denger bekasnya kok tadi. Mangkenya, Wak. Kalau ada informasi ape-ape, jangan didengernya setengah-setengah. Nanti jadi salah tanggap. Pokoknya, Mas, saya gak mau tau. Bang Jarwo mesti ambilin lagi air buat cuci mangkok saya. Nah, tuh, Wak. Aduh. Salah lagi, salah lagi. Bang Jarwo, Bang Jarwo. Bis, bis, bis. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.